Diskusi menyambung tadi pernyataan Mbak Melisa, Mbak Alistar. Jadi bukan sebenarnya karena desakan publik ini kan kemudian dari penganian ringan menjadi penganian berat berencana. Gini, Mbak Melisa saya koreksi juga nih, ada misinterpretasi. Jadi yang saya mau katakan begini, di penegakan hukum Indonesia ini kan, kita tahu lah kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi saya katakan tekanan publik ini bukan berarti ini sesuatu yang negatif. Artinya ini adalah suatu tekanan yang membuat yang seharusnya tidak terjadi menjadi terjadi. Mengembalikan ketrekannya yang baik ya? Justru ini tekanan yang baik, ini mengembalikan. Justru itu kan fungsi media, fungsi tekanan publik. Sehingga semua mata ke situ, ruang gerak bermanufur para penguasa penegak hukum ini kan maju kena mundur kena. Akhirnya dia cuma bisa on the track. Itu yang saya mau guruskan. Jadi bukan dilebih-lebihkan perkara David, bukan itu maksud saya. Tapi realitanya tekanan publik itu sangat bermanfaat. Terbukti kok sampai Menko aja harus komentar, harus menggunakan tekanan publik sebagai senjatanya gitu loh. Untuk memastikan penegakan hukum itu baik. Jadi bukan kemudian tekanan publik ini yang merubah hukum, tapi paling tidak mengembalikan hukum kepada porsinya begitu kan? Iya, tapi di spektrum yang berbeda memang kadang-kadang bisa merubah hukum. Itu kita harus akui. Walaupun kalau dalam ilmu hukum yang klasik, yang agak kolot, hukum itu tidak boleh tunduk kepada tekanan publik. Tidak boleh bowing to the public pressure. Tapi itu kan utopis lah ya. Tekanan publik kadang-kadang di spektrum yang berbeda kita perlukan juga. Apalagi di negara-negara yang penegakan hukumnya cenderung koruptif. Saya harus katakan seperti Indonesia, ya tekanan publik ini mau nggak mau harus ada dan harus dijamin. Bahkan di negara-negara yang sudah agak maju pun ya, seperti Amerika juga, dia perlukan itu tekanan publik dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Komentar-komentar begini kita mengomentari perkara hukum ini juga selalu dijalankan. Mbak Melisa, sidang berikutnya langsung kepada pemerintahan saksi ya? Iya, langsung. Ekspektasi apa yang diharapkan dari penggalian keterangan para saksi ini, Mbak? Yang tentunya kalau kita tanya ke Mbak Melisa yang mewakili dari korban, ya terberat lah. Menyudutkan atau mungkin memberatkan terdakwa seperti itu. Yang pertama tentu dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini terbukti dulu nih. Terbukti dulu seperti pelaku anak yang kemarin sudah dipersidangkan, terkait dengan penganian beratnya, itu terbukti, kemudian terkait dengan perencanaannya juga terbukti. Nah, ketika ini sudah terbukti dalam pertimbangan dimasukkan oleh majelis, maka tentu hukumannya tidak bisa lagi, tidak untuk berat. Nah, karena ini korbannya adalah anak, harusnya ini menjadi unsur pemberat juga bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Anak korban di mana diperlakukan sedemikian rupa, penganiannya itu kan kita lihat bersama sangat-sangat keji, brutal gitu ya. Dan di dalam BAP, disampaikan oleh Polda waktu itu, si MDS ini sudah tahu persis ketika anak itu di tendangan pertama jatuh. Tidak berdaya, lemas, tak bergerak seperti yang kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Tetapi tetap membabi buta. Tidak melawan, tidak melakukan apa gitu. Pada saat persidangan pelaku anak, pelaku anak sampaikan, anak David ini tidak teriak, tidak minta tolong, tidak nangis. Ya gimana, sudah pingsan. Nah, kemudian kami melihat pada saat diketemukan oleh saksi, saksi Ibu Natali, saksi Pak R gitu ya. Itu anak korban sudah keluar seperti suara mengorok, seperti orang yang sedang sakratul maut. Nah, ini memang sungguh-sungguh mukjizat aja, termasuk dokter sampaikan dengan kondisi yang separah itu, GCS selemah itu dia masih bertahan hidup, gitu. Sampai kondisinya pada hari ini. Mbak Mel, penganyayaan yang cukup brutal, keji tadi Mbak Mel bilang gitu, sebetulnya kalau ditarik ke awal gitu ya, apa sih yang memicu penganyayaan ini, gitu loh? Nah, kalau yang melihat persidangan pada saat pelaku anak itu utuh, kami kan menghadiri keseluruhan proses sidangnya ya. Jadi kita udah tahu cerita utuhnya, sebenarnya ini ada apa sih? Sebelum itu kan kita masih menerka-nerka, apalagi David masih koma waktu itu. Tidak bisa diminta keterangan, tidak bisa memberikan keterangan. Bahkan sebenarnya hari ini pun juga belum bisa dipegang semua yang disampaikan oleh anak korban. Nah, ternyata kita pada saat lihat secara utuh, sebenarnya ada apa sih ini tentang arogansi, tentang kesombongan, tentang ingin pamer seseorang aja. Pamer dalam arti? Nah, makanya pada saat sidang pelaku anak, MDS ini sudah menyatakan di dalam persidangan, oh berarti David gak salah dong, saya juga berpikir begitu. Oh, berarti Agnes dong yang bohong, karena pernyataan dari si anak ya, si anak AG ini berubah-ubah. Pada saat dini hari ditanya, jawaban terkait dengan yang kemarin sempat rame itu, A, sore hari ditanya lagi jawabannya C, berbeda nih. Sehingga hakim bertanya, yang mana yang hatimu, tanya ke hatimu yang mana yang benar, gitu. Apakah karena dipaksa, ataukah karena apa? Ya, enggak sih yang mulia, saya mikir enggak juga. Berarti David gak salah dong, di pikiran saya begitu. Saya udah gak emosi sebenarnya, gitu. Kemudian dia bilang, saya minta sore harinya ketika bertemu dengan anak AG, anak korban datang. Saya minta AG chat dong. Sinilah, saya mau dengar klarifikasinya seperti apa. Anak korban jawab, malas. Itu kan seolah-olah, gue ajak lo ngomong baik-baik, lo gak mau. Padahal kenyataannya gak seperti itu. Ada chat, lo kesini aja tenang, gak akan gue tembak kok. Karena dini harinya, anak korban ditelepon oleh MDS, dan diancam mau ditembak. Ya kali orang mau datang. Ada bukti itu? Ada, ada di chat. Secara digital ya? Iya, ada. Sehingga memang dalam proses pembuktian ini sudah kelihatan ya, seperti apa perbuatannya si MDS ini. Ini bakal seru nih kalau kita ingetin. Iya, paling tidak awal persidangan kemarin sudah on the track ya, Pak ya? Sudah-sudah. Oke, kita tinggal nanti bunuh-bunuh. Bang, terakhir dari Anda, Bang, lihat permintaan saksi-saksi ini ya. Saya sih harapannya sih, David ya kayaknya, hadir gitu. Gak bisa. Gak pernah di DAP ya, David? Gak bisa, Bang. Karena gak bisa dalam artinya belum. Telah sadar, ya. Karena dia sadar setelah mulai. Jadi kalau pemeriksaan saksi-saksi, ya kalau gak ada kan keluarga korban. Walaupun kan idealnya itu kan saksi yang menjadi korban. Jadi tapi begini, saya mau komentar dalam konteks yang lebih luas. Jadi dalam perkara ini kan kayaknya saksi-saksi itu kan kita sebenarnya udah, saya bilang tadi udah dituangkan ya, dalam keterangan ya. Jadi dalam posisi ini, pasti kan saksi-saksi juga dengan plus tekanan publik ini kan pasti akan memberatkan si Mario sama Shane. Nah yang sebenarnya menarik adalah kita lihat bagaimana reaksi mereka, strategi litigasi mereka itu seperti apa. Apakah mereka memainkan jurus tobat? Artinya jurus tobat, udahlah. Saya nyerah aja lah, tolong hentikan penderitaan saya di dunia ini, neraka ini. Atau yang kedua, dia itu mencoba, oh saya gak salah-salah amat. Itu si David ada salahnya juga loh sebenarnya, ada yang melatar belakangi loh. Ada cerita, tadi motif. Ada cerita loh sampai saya kesurupan begitu. Itu yang kita belum tahu ya. Kita yang belum tahu, tapi kan sudah terlihat. Jadi disidaknya bisa jadi bandul ya nanti dia ini ya. Yang kita lihat ini kan masing-masing cari selamat masing-masing. Karena kita lihat si anak AG itu kan sudah melaporkan Mario. Itu kan strategi untuk melepaskan diri karena dia lagi kasasi. Kemudian si Shane juga udah mulai melepaskan, gak mau satu sel. Kemudian dia juga sudah menggaungkan bahwa ada hubungan sosial ekonomi yang gak seimbang. Yang satu anak orang kaya, yang satu biasa-biasa aja. Nah ini yang menarik sebenarnya untuk media lihat. Ini strategi apa yang dimainkan? Makankah jurus tobat atau justru saling serang. Atau gabungan kedua. Menurut saya jangan dua-duanya nanggung. Maju-kena, mundur-kena. Antara satu atau yang lain. Atau jangan-jangan kita lihat esok Mario dan ini pakai kacamata. Beda-beda. Terima kasih Mas Aristo. Terima kasih Mas Aristo. Terima kasih Mas Aristo. Terima kasih Mas Aristo.